Ya, oh gini Pak, kalau ada tetangga yang memang seperti itu, ingat ilmu baik itu Pak. Kalau kita baik kepada orang yang baik ke kita, itu sudah draw, ya, sudah adil. Kalau kita kurang baik kepada orang yang berbuat baik ke kita, itu kufur nikmat, zolim, tidak adil. Kalau baik dengan baik, adil. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, enggak senyum, enggak nyapa, dan kita berbuat baik ke dia, sudah naik levelnya Pak. Kalau dia ngomongin jelek ke kita, pelit, dan kita berbuat baik ke dia, silaturahim, mirim, itu ihsan namanya. Jadi Bapak beruntung Pak, kalau ada tetangga yang kurang baik, kesempatan Bapak naik derajat. Ya. Bagaimana jadi Pak? Oh, jadi pindahnya. Idfabil latih ya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti mudah bagi Allah membulak balik hati. Ingat ya, berbuat baik ke yang baik, draw. Kalau kita berbuat baik kepada yang enggak berbuat baik ke kita, sudah beda itu levelnya. Apalagi berbuat baik kepada orang yang berbuat kurang baik ke kita. Dahting gitu. Nah disinilah, inna allaha yuhibbul muhsinin. Rasulullah kan begitu Pak. Doakan ke tetangga itu. Masih ingat kan kalau ada yang enggak baik bagaimana ke kita? Misalkan kita kecopetan, sabar atau syukur? Yesus, bingung. Nyebut, sabar, takut salah. Nyebut, syukur, takut terkabul. Kalau ada orang yang kurang baik ke kita, kita syukur. Bukan kita yang zolim ke orang. Kalau kita ditipu, kita syukur. Bukan kita yang takdirnya jadi penipu. Ada nih seseorang yang, wah suaminya marah-marah. Sambil dengar marah suaminya, dia bersyukur. Alhamdulillah, bukan saya yang punya sifat pemarah ini. Gitu. Yang kedua, ini pelajaran. Bahwa saya tidak akan mau bersikap seperti dia. Dia sudah berkata jelek, menyakitkan. Allah sudah memperlihatkan ke saya buruknya. Orang yang berkata jelek, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Gitu kalau ketemu dengan orang yang tidak menepati janji, membohong, nipu dan sebagainya. Satu, syukur. Bukan kita yang jahatnya. Dua, kita belajar supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Tiga, inilah dan amah bagi kita. Untuk berbuat kebaikan kepada dia. Jangan ragu-ragu hadirin. Sempurnakan kalau mau jadi orang baik itu ya. Perkara dia berubah atau tidak, Allah yang ngebulak balik hati. Tapi kita jadi orang baik, itu rejeki besar dari Allah. Doakan kebaikan. Jangan doa jelek. Sing mencret ya. Nanti dia kalau mencret terus enggak bayar-bayar hutangnya ya. Karena dipakai bayar ke dokter. Doa yang baik-baik. Sing kaya. Oh kalau dia lebih kaya dari saya gimana? Atau enggak apa-apalah. Belum kayanya juga ya. Doa, doa. Ya, itulah secara sederhana bahasan kita bagaimana mencari yang mendominasi hati. Bagaimana, oh saya ingin punya jabatan itu, karir. Tenanglah. Saran saya, enggak usah mikirin karir. Pertama, belum tentu panjang umur. Yang kedua, siapa yang mau ngasih sama saudara ya enggak? Kerja juga enggak. Karir enggak jelas. Mendingan jadi orang benar. Nah, jadi itu saja. Jadi orang yang lurus hatinya. Benar sikapnya. Kerja yang bagus. Allah melihat semuanya. Kalau kita patuh ke Allah, baik. Nanti Allah giring kita ke takdir-takdir terbaik kita. Enggak ada yang bisa ngalangin. Enggak ada yang bisa ngalangin. Apa yang untuk saya, ketemu. Enggak ada yang bisa ngalangin. Apa yang bukan untuk saya, enggak akan ketemu. Enggak ada yang bisa ngedatengin. Tenang, tenang. Ya. Tenang hadirin. Jadi orang yang yakin, benar. Barang siapa yang bertakwa, jalan keluar. Allah datangkan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. La insyaqartum, la adzinan nakum. Kita milih jadi ahli syukur, Allah tambah takdirnya. Wa la in kafartum, inna azabi la syadid. Kita kufur nikmat, yang disediakan takdir azab yang pedih. Jadi mending patuh ke Allah. Lurus aja. Dagang. Enggak usah mikirin omzet yang gede-gede. Benar aja dulu jadi pedagang. Nanti pada waktunya didatangkan ini, datangkan itu. Tiba-tiba yang punya modal. Saya punya uang nih, enggak kepaket. Diam aja. Pengen. Saya enggak punya jaminan apa-apa. Ya enggak apa-apa. Saya suka yang mau beli. Itu sih itu enak. Kalau dagang itu jujur, beli. Relax hadirin. Enggak usah pakai licik. Enggak usah pakai suap-suapan. Enggak usah pakai menjatuhkan. Kita dagang dengan sama. Ini sama dagangannya. Ini sama dagangannya. Ini sama-sama hamba Allah. Kenapa harus kita yang banyak uang? Enggak jadi beli ke kita, beli ke dia. Ya enggak apa-apa. Kenapa jengkel? Ini kan hamba Allah. Benar? Punya anak, punya istri. Harus bayar kontrakan. Bayar listrik, bayar sekolah. Nabung buat umroh. Kenapa kita jengkel? Sing baik hati saya. Sok ya Allah. Saya bagian ditawat. Dia bagian beli. Sok silahkan. Nah itu juga enggak bagus soknya. Karena ada enak di sini. Ringan. Begitu pula perjodohan. Tenang ikhwan. Misalkan ada satu ikhwan diperbutkan oleh lima akhwat. Kenapa? Enggak boleh. Boleh. Sekarang kita balik. Ada lima akhwat memperbutkan satu ikhwan. Tenang, tenang. Akhwat yang naik umur, belum dapat jodoh. Jangan kecil hati. Jalanin aja hidup. Enggak usah pakai malu. Sudah berapa anaknya? Saya belum punya anak. Suami juga belum dititipkan oleh Allah. Lempong jangan malu, minder. Kamu jangan nyindir saya. Saya kan baru-baru punya anak. Suami aja belum ada. Enggak usah pakai marah. Biasa aja. Atau ibu nak. Kapan nikah? Ibu jangan suka nanya gitu. Ibu udah nikah. Ingin saya nikah. Apalagi saya. Enggak usah emosi. Biasa aja. Iya ibu. Saya ciptaan Allah. Yang atur jodoh juga Allah. Pasti ada rahasia sendiri. Kenapa saya belum diberi pendamping. Mungkin supaya saya bisa memuliakan ibu. Dah lempong. Kalau ada yang nanya. Jawab dengan tenang. Semuanya dilihat oleh Allah. Saya ridho. Ya Allah. Mungkin saya belum siap menjadi seorang ibu. Seorang istri. Gak apa-apa. Yang penting saya selalu dekat denganmu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.